Intro Oke Bapak Ibu serta masyarakat yang sedang menyaksikan dan mendengarkan obrolan seru diskusi hangat saya pagi hari ini bersama Bapak Imam Syudi selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara kita masih ngobrol seputaran peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara dan sebelumnya sebelum kita break tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang kekayaan intelektual benar Pak ya tadi ya nah kadang-kadang banyak nih masyarakat mungkin saya juga sebagai masyarakat awam masih belum paham sekali dengan istilah kekayaan intelektual mungkin boleh Bapak jabarkan Pak seperti apa sih sebenarnya kekayaan intelektual itu ya baik jadi kekayaan intelektual itu adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang menghasilkan suatu produk ataupun proses yang akhirnya produk dan proses ini berguna secara ekonomis bagi mereka-mereka yang memang menemukan ataupun mereka-mereka yang akan menciptakan jadi kekayaan intelektual ini tadi sudah saya sampaikan ada dua jenis yang pertama adalah kekayaan intelektual personal yaitu kekayaan intelektual yang sifatnya memang eksklusif dan individual karena memang dipunyai secara persorangan seperti hak cipta, hak patent ataupun merek cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis tentunya berdasarkan prinsip-prinsip deklaratif yang menjadi suatu ciptaan dalam bentuk yang nyata dan tentunya tanpa mengurangi ini pembatasan-pembatasan yang ada kita contohkan seperti HP saya saja ini jadi seperti HP saya ini banyak cipta-cipta yang ada di sini termasuk adalah program-program data yang ada di HP ini ada lagu ada lukisan-lukisan itu adalah ini ini adalah suatu hak cipta merek-merek sendiri ini adalah suatu tanda ataupun logo baik secara grafis ataupun gambar ataupun nama yang menandakan bahwa ini sebagai suatu simbol yang akhirnya dipakai ditetapkan sebagai merek seperti HP ini juga tentunya ada mereknya masing-masing ada mereknya tapi begitu tidak ada merek tentunya sudah tidak akan ada fungsinya lagi selanjutnya adalah patent di HP ini juga sebetulnya juga ada banyak sekali patent-patent yang tadinya memang secara komputer itu besar tapi ini komputer dalam hal yang kecil yang bahkan bisa kecil lagi dari HP ini ini adalah juga hal yang seperti patent karena patent sendiri ini juga merupakan hak eksklusif dari inventor yang merupakan penemuan atau di bidang-bidang teknologi yang tentunya ini akan memberikan suatu kemanfaatan bagi mereka-mereka yang telah mendaftarkan hak patentnya secara secara benar gitu ya jadi mereka tentunya akan mendapatkan keuntungan yang ekonomis dari hak-hak yang mereka daftarkan disamping itu juga ada desain industri ini di dalam satu HP ini juga ada desainnya ada yang memang besar ada yang kecil ada yang bisa ditutup dan sebagainya ini adalah macam ada desain industri yang harus menjadi bagian karena kalau produk-produk ini juga nanti akhirnya diminta kepada seorang ini akan mendapatkan jasa atau ekonomis dari hasil yang mereka dapatkan saya kira itu yang dalam kekayaan intelektual yang sifatnya personal ada juga kekayaan intelektual yang sifatnya komunal yaitu seperti ekspresi budaya tradisional seperti kalau di kita adalah hak-hak cipta yang berupa benda ataupun kombinasi dari keberadaan struktur ataupun budaya-budaya tradisional yang memang menjadi budaya kebiasaan di masyarakat seperti kalau di Sumatera Utara ini adalah tari tortor dari Sumatera Utara tari lompat batu dari nias termasuk adalah pengetahuan tradisional dan juga ada hal-hal yang menyangkut kekhasan dari suatu daerah-daerah asal dari suatu daerah tertentu yaitu yang disebut indikasi geografis di Sumatera Utara ini bahkan menjadi ranking pertama di Indonesia dalam rangka pendaftaran indikasi geografis kita sudah sembilan pendaftaran indikasi geografis yang memang pada dasarnya banyak dari produk-produk kopi seperti kopi Arabika Sumatera Lintong dan yang terakhir nanti tanggal 19 besok akan diserahkan kopi Arabika dari Tapanuli Utara yaitu di Tarutung ini barangkali secara luasan tentang hak-hak kekayaan intelektual kayak personal maupun komunal seperti itu ya Pak ya tapi bukan berarti ya Bapak Ibu serta masyarakat yang mendengarkan Anda langsung membagikan kekayaan atas tiga ya kekayaan materi, kekayaan rohani, dan kekayaan intelektual tidak ya tidak seperti itu tapi ini dia lebih skupnya lebih beda, lebih jauh ya Pak ya nah tapi sebentar tadi saya sempat mendengar tentang patent kalau saya pribadi mungkin saya sudah sedikit paham dengan Bapak jelaskan tentang patent tadi ya seperti banyak juga ilmuwan kita sudah mendapatkan patentnya atas penemuan-penemuan mereka, teknologi-teknologi mereka tapi ini masyarakat umum nih kadang-kadang suka mikir gini Pak kan kayak Bapak bilang tadi patent kopi, ya kan Pak, kopi lintong, segala macam nah kalau pengusaha-pengusaha kayak saya ini kayak oh saya ada keripik bawang nih Pak, bisa dipatentkan nggak? kira-kira seperti itu bisa nggak Pak masalah patent ini? ya jadi patent ini memang di masyarakat sering semuanya menganggap bahwa patent padahal tadi ada cipta, ada merek, ada desain industri dan semuanya mendapatkan keuntungan setelah patentnya ini memberikan ataupun diberikan kepada pihak-pihak lain untuk menyebarluaskan atau menggunakan dari hasil patentnya yang ditemukan ini seperti contoh kalau kita di bandara saat ini ada genus nah genus itu begitu, genus itu tadi itu memang ditemukan ada suatu hal lain itu adalah suatu patent yang menemukan alat sebagai genus sebagai pendeteksi COVID-19 sebegitu itu dipakai dan ditempat-tempat oleh pihak-pihak patent itu tentunya ini akan memberikan hasil dan yang lebih penting lagi adalah dari produk-produk ini tentunya lebih aman, lebih safety, lebih terjaga karena senantiasa dilindungi dari berbagai hal-hal yang akan merusak ataupun menduplikasi ataupun mematahkan dan sebagainya dari produk patentnya itu sendiri jadi seperti itu ya sebenarnya ya jadi untuk kita jadi nggak bisa sembarang juga menggunakan kata patent tersebut karena memang seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak bahwa ada syarat dan persyaratannya Pak ya untuk mendapatkan patent tersebut nah mungkin dengan ini juga kita sebagai masyarakat nih Bapak Ibu semakin menantang dan juga men challenge diri kita untuk menciptakan atau membuat kreasi-kreasi baru dan juga nanti kalau memang beneran bisa baru didaftarkan patentnya ya Pak ya karena di masa pandemi sekarang kalau kita lihat banyak sekali kalau kita lihat Pak ya di pandemi sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang udah buntu nih nggak tahu mau ngapain, malah melakukan jahatan, malah melakukan hal-hal yang kurang terpuji malah dimasukkan ke lembaga permasyarakatan ujung-ujungnya overcrowded atau overcapacity seperti itu ya Pak tapi jangan salah malah justru di masa pandemi ini orang banyak kreatif orang banyak berpikir malah justru dari pendaftaran kekayaan intelektual yang ada justru meningkat justru meningkat ya Pak ya karena pandemi ini sebetulnya berkah dari kami di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual karena pendaftaran-pendaftaran yang menyangkut cipta, merek, dan patent ini justru meningkat justru meningkat ya Pak ya karena barangkali memang karena mereka aktivitas banyak di ruangan sehingga berpikir mikir nih, buat apa nih, buat apa gitu ya buat apa, buat apa jadi alhamdulillah justru banyak meningkat berarti saya yang belum ini, saya harus berpikir banyak kurang berpikir kayaknya karena seperti yang Eva baca ini juga Pak banyak sekali yang saya baca ya Pak makanya saya mau meluruskan langsung nih langsung ke yang kompeten untuk meluruskannya kalau katanya ini ada isu bahwa akan ada overcapacity atau overcrowded seperti itu nah kira-kira untuk mengatasi itu apakah memang sudah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi overcapacity di lapas dan rutan kita atau memang tidak ada overcapacity sih sebenarnya gitu Pak jadi baik, jadi memang di kantor wilayah ini adalah sebagai pembina satuan-satuan kerja unit operasional teknis yang ada di seluruh Sumatera Utara tapi saya jelaskan bahwa kami ada satuan kerja itu 50 50 satuan kerja, 42 diantaranya di jajaran pemasyarakatan inilah memang di pemasyarakatan di Sumatera Utara ini termasuk overcapacity yang cukup besar karena dari kapasitas yang ada sekitar 15.000 kita 15.000 sekarang kondisinya sudah 33.000 unian jadi overcapacity sudah cukup tinggi untuknya upaya yang dilakukan karena ini kondisi sudah terjadi terjadi ada di dalam yang pertama tentunya tetap melakukan upaya pelayanan kembali lagi upaya pelayanan kepada mereka yang terbaik karena upaya pelayanan inilah akhirnya membuat mereka tidak berpikir yang aneh-aneh pelayanan ini bisa dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan baik secara rohanian atau pembinaan kepribadian baik secara mental baik secara kemandirian baik secara sosial, jadi banyak wujud-wujud yang harus dilakukan upaya pembinaan pembinaan ini dilakukan terus agar kondisi mereka walaupun overcredit itu mereka tetap baik dan mereka terpenuhi hak-haknya yang kedua adalah melakukan upaya rotasi ataupun mutasi antara lembaga-lembaga yang satu dengan lembaga ataupun rutan yang satu yang belum overcapacititasnya tinggi kita lakukan mutasi mutasi antara daerah ataupun kalau memang diperlukan mutasi antara wilayah barangkali ke wilayah-wilayah yang lain dan yang ketiga adalah melakukan upaya percepatan pelaksanaan hukuman pidana yaitu melalui kegiatan asimilasi rumah yang saat ini di dalam rangka program kegiatan ataupun mengantisipasi meredaknya COVID-19 ini asimilasi rumah ini harus dilakukan dan saat ini sudah hampir 3.500 yang kita laksanakan asimilasi rumah yang mereka berada di rumah ini tentunya juga mengatasi overcredit coba kita bayangkan kalau 3.500 orang ini setiap harinya makan sekitar 15.000 berapa biaya negara yang memang sudah dihemat untuk memenuhi kebutuhan warga pidanaan disamping itu juga overcredit ini juga akan menimbulkan ekses-ekses keamanan dan ketertiban tentunya peningkatan keamanan dan ketertiban ini juga harus dilakukan dengan tentunya dengan kekuatan sendiri melalui shutout partner dan juga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat penegak hukum yang terkait saya kira itu jadi Bapak Ibu suka masyarakat yang sedang menyaksikan mendengarkan clock show kita pagi hari ini semakin mendapatkan banyak sekali edukasi ya Pak ya karena mungkin kita sebagai masyarakat awam tidak mengetahui sebegitu detailnya ternyata pelayanan-pelayanan yang sangat baik sekali dan berkualitas yang sudah dipersembahkan untuk publik kita mungkin karena tidak tahu dan mungkin banyak juga yang tidak mau tahu jadi banyakkan komplainnya padahal ternyata sudah banyak sekali layanan-layanan inovasi-inovasi yang sudah diberikan kepada masyarakat nah sebentar lagi kita juga akan ngobrolnya sesuatu yang sangat penting sekali tentang korupsi ini kalau masyarakat langsung tuh ayo nih apa nih pasti mau tahu ya Bapak Ibu ya sebentar lagi kita akan ngobrol langsung tapi setelah yang satu ini dulu selamat menikmati